Sejarah Gunung Merapi meletus, dua kali letusan besar, sepanjang waktu. Sesaat sebelumnya, Gunung Merapi meletus lagi, memuntahkan awan panas ke langit Jawa. Gunung Merapi sendiri, merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Terakhir, Selasa, 19 Januari 2021, awan panas kembali mengumpul di Gunung Merapi. Awan panas turun 1.800 meter, ke hulu dari Kali Kerasak dan Boyong. Sebelum menjadi seperti sekarang ini, sejarah gunung yang luar biasa ini, ternyata berusia 400 ribu tahun. Gunung Merapi terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Lereng Selatan berada di bawah penguasaan Kabupaten Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Sisanya di Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Magelang di barat, Kabupaten Boyolali di utara dan timur, dan Kabupaten Klaten di tenggara. Secara garis besar, sejarah geologi Gunung Merapi dapat dibagi menjadi empat periode, peramerapi, merapi tua, merapi muda, dan merapi baru. Kawasan hutan di sekitar puncak, telah menjadi wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, sejak tahun 2004. Sejarah Meletusnya Gunung Merapi Secara garis besar, sejarah geologi Gunung Merapi dapat dibagi menjadi empat periode, Pramerapi, merapi tua, merapi muda, dan merapi baru. Pramerapi, dimulai sekitar 700 ribu tahun yang lalu, dan meninggalkan jejak Gunung Bibi, 2025 meter di atas permukaan laut, di lereng timur Gunung Merapi. Saat ini, kedua bukit tersebut, mendominasi morfologi lereng selatan Gunung Merapi. Pada tahap ketiga, merapi muda, aktif antara 8.000 dan 2.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, sebagian lava andesit membentuk lava dengan lava, membentuk perbukitan batu lawang dan gajah mungkur, di lereng utara Gunung Merapi, meninggalkan kawah pasar bubar. Di sisi lain, fase keempat kegiatan Merapi, sekarang disebut Merapi Baru. Dengan kata lain, itu adalah formasi kerucut Gunung Merapi, yang merupakan bekas kawah pasar bubar, yang dimulai sekitar 2.000 tahun yang lalu, dan sekarang disebut Gunung Anyar. Sejarah meletusnya Gunung Merapi, tercatat sejak awal zaman penjajahan Belanda, sekitar abad ke-17. Selama periode Merapi, ada beberapa letusan di abad ke-19, pada tahun 1768, 1822, 1849 dan 1872. Letusan abad ke-19, jauh lebih besar, daripada letusan abad ke-20. Hal ini terlihat, dari awan panas yang berada 20 km dari puncak. kemungkinan, letusan besar terjadi setiap 100 tahun sekali. Aktifitas Gunung Merapi, pada abad ke-20, terjadi sedikitnya 28 kali letusan, dengan letusan terbesar pada tahun 1931. Berdasarkan data yang tercatat, sejak abad ke-16, Gunung Merapi meletus lebih dari 80 kali, atau 4 tahun sekali. Terima kasih telah menonton!